Intro Baik, ini adalah segmen terakhir dan saya ingin membahas apa sesungguhnya dampaknya yang dialami oleh masyarakat terhadap tidak berjalannya KTP elektronik ini. Kita akan tunjukkan kepada Anda gambaran ketika beribu orang antri untuk mendapatkan Blanko IKTP. Sebelumnya saya ingin tanya tamu-tamu saya yang ada sekarang, apakah semuanya sudah punya IKTP? Sudah. Pak Madugin, saya lihat Anda membawa. Oke, Anda aman? Pak Firman Ujaya? Saya nggak bawa. Nggak bawa, tapi Anda dapat? Anda punya? Bang Fahri? Punya. Saya nggak tahu. Tinggalan, tinggalan. Ada duit doang. Ini keunikan Pak Fahri Hamzah itu, selalu menyimpan uang di pecinya. Untuk bagi-bagi ya Pak? Kayak rama dura itu. Pak Mahfud, Anda ada di HDP? Ada, ada. Ada? Ketua Jurubicara KPK? Ada saya. Ada IKTP? Tapi ditinggal di mobil. Ini Febri itu jasa Setia Novanto itu. Janganlah membuka fitnah di sini. Bukan bercanda-bercanda. Nanti pencemaran nama baik loh Pak Fahri. Iya, jasa. Anda punya Pak Mahfud? Saya punya nih. Ada, saya ingin tanya ke teman-teman yang hadir. Dede, Dede. Yang belum punya siapa? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang belum punya? Yang lainnya sudah punya semua? Ada satu, dua, tiga. Yang sebelah kiri, ya belum punya, belum dapat. Yang itu juga belum dapat. Yang ini, oke. Baik, memang ada banyak sekali yang belum mendapatkan IKTP. Keluarga Anda lengkap semua, Prof? Begini, saya waktu itu pejabat. Sehingga saya tidak minta didatangi. Bapak harus buat KTP, lalu sudah tinggal tanda tangan dan jadi. Tapi anak saya, itu sampai setahun lalu tidak dapat. Itu dokter. Perlu, untuk keperluan administrasi, gitu. Katanya sudah foto sejak dulu, KTP-nya tidak dapat. KTP elektroniknya. Terpaksa saya yang ngurus lah. Karena untuk keperluan karir dia. Akhirnya diurus-urus, sudah Pak, nanti diusahkan. Seminggu kemudian dapat, gitu. Itu aja. Jadi tidak semua gampang. Kalau saya sih, tidak minta juga diantar ke rumah sampai dua kali. Di rumah dinas Jakarta datang yang mutret langsung. Saya tidak datang ke kantornya. Waktu di Jomja juga oleh Pak Bupati diantar yang mutret tuh langsung, gitu. Tapi anak saya juga berfoto pada saat yang sama, tapi yang datang cuma punya saya sama istri aja. Yang jelas memang dampaknya terasa. Dampaknya terasa kemudian orang-orang harus mengandalkan surat keterangan pengganti KTP dan sebagainya. Jadi ini saya ingin minta tanggapan Anda, Tama. Apa dampak real sesungguhnya yang dirasakan masyarakat? Karena bicara soal duit jutaan dolar, kong kali kong. Tapi sesungguhnya kan yang merasakan dampaknya kita. Ya. Sedari awal kan memang sudah disampaikan juga kepada pihak kementerian. Pada waktu itu memang ICW juga audiensi ketemu dengan pihak kementerian. Dan pertama concern kita soal waktu. Waktu dua tahun untuk mengerjakan 172 juta keping KTP plus pencatatan dan pemutahiran data, itu nggak mungkin. Tapi jawabannya pada waktu itu, ya berarti kita lebih hebat dengan negara lain. Kita bisa bikin dalam waktu dua tahun. Ini yang kemudian dari awal kita anggap proyek ini memang mercusuar, begitu. Jadi memang dianggap besar, wah yang seolah-olah kemudian itu dianggap untuk bisa mengurus itu. Nah, tapi kan kemudian dari perjalanan bisa dilihat. Oke. Dua tahun mengerjakan dalam peros lelang, ada berapa temuan-temuan, LKPP dan lain sebagainya. Bahkan KPK, saya ingat betul, pada waktu itu menyampaikan juga beberapa butir yang kemudian jadi syarat. Kalau kemudian kementerian dalam negeri mau ngerjakan di KTP, ini ada syarat-syaratnya. Jadi memang sedari awal juga sudah banyak memberikan masukan kepada kementerian. Cuma problemnya, ya jalan terus. Ini yang kemudian dampak dari awal sudah bisa kita ukur. Kalau sekarang sampai ada yang terbengkalai, teman-teman yang datang di sini yang punya IKTP itu sudah wajar. Karena dari awal memang sudah ada problem dalam konteks perencanaan. Itu yang kemudian kita temukan selama proses. Saya ingin minta tanggapan Pak Marzuki Ali, karena kemudian kan proyek ini terjadi pada saat Anda ketua DPR waktu itu Pak. Jadi bagaimana kemudian Anda melihat dampaknya yang berkepanjangan? Bukan hanya terhadap Anda pribadi yang namanya disebut-sebut, tetapi juga terhadap apa yang kemudian dialami rakyat kebanyakan sekarang. DPR itu berbeda loh dengan eksekutif. Pimpinan itu enggak terkait dengan tanggung jawab di komisi. Jadi komisi itulah yang mempinalkan semua pekerjaan itu. Begitu mereka sepakat dibawa paripurna selesai. Tidak ada urusan dengan pimpinan DPR. Jadi kalau bicara pimpinan DPR dengan pemerintahan sangat berbeda. Jadi kalau ditanya soal dampaknya, ya semua orang bisa cerita. Pasti banyak dampaknya. Yang mengesahkan anggaran ketika itu siapa Pak? Wakil ketua. Yang mana nih? Di paripurna. Tapi sahnya itu di komisi dua. Paripurna itu hanya ketok palu saja. Jadi hanya membacakan saja keputusan dari komisi dua. Dan untuk APBN itu dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan. Ketika itu? Namanya lupa saya. Wakil Ketua Bidang Keuangan 2009-2014 dari PKS kalau saya tidak salah. Iya dua kali. Pak Anies Mata? Rasanya iya. Pak Anies Mata. Temannya Pak Fahri Amda. Kok lempeng banget Pak Fahri ketika disebut Pak Anies Mata? Kenapa? Artinya begini lu. Tadi ketika disebut Pak SD langsung bangun. Pimpinan paripurna itu tidak mengerti apa-apa isinya. Tidak mengerti apa-apa. Kalau begitu nanti saya tersangka juga dong jadinya. Orang saya ketok palunya paling banyak. Iya. Yang jelas ketok palu ketika pasus KPK. Ya termasuk itu. Saya ingin tunjukkan ke Anda dampak yang terjadi ketika tadi saya tanyakan. Apakah Anda di rumah atau yang menonton dimanapun sudah punya IKTP? Ini yang terjadi ketika orang beramai-ramai antri untuk mendapatkan IKTP. Persyaratannya satu. Koto Koti Kaka. Orang kalau udah begini itu udah dikasih kemudahan gimana. Ya bicaranya biar mudah. Kasihan orang yang lebih mudah dari pagi. Yang lebih dari jauh-jauh. Tidak tahu kenapa mungkin ada permainan. Sudah suruh nolies nama, NIC sama nomor telepon. Nanti dihubungin jadi tidak usah pakai handbook. Tapi jadinya berantakan ini antrinya. Pak Firman Wijaya merasa bersalah tidak kira-kira klien Anda kalau melihat tadi? Enggak. Enggak apa-apa. Tentu harus diwidahakan antara fakta sosial dengan fakta hukum. Tapi itu kan fakta yang timbul karena persoalan hukum yang melibatkan klien Anda. Iya. Tentu tidak ada kelepasannya dengan begitu. Ini tadi saya jelaskan. Yang ditanyakan kekuasa hukum. Boleh saja Pak Pak Hari ambil posisi. Tidak, saya terus terang. Bentar dulu, kita dengarkan dulu. Jangan kita dengarkan dulu, Pak Firman Wijaya. Kalau enggak nanti makan gaji buta. Iya, benar. Jadi saya rasa dalam konteks tadi kebijakan itu, Pak Noh tidak pernah, tadi yang disampaikan, membahas atau terlibat di dalam pembahasan menyangkut perubahan kebijakan anggaran dari hibah luar negeri kepada... Ya bukan komisi duang maksudnya. Hanya membahas soal bagi-bagi uangnya ya. Soal illegal commission, ya tau? Ataupun istilah apa yang disebut dengan illicit enrichment, memperkaya secara melawan hukum, itu kan sesuatu yang harus dibuktikan. Karena fakta-fakta sampai hari ini, yang mana yang diperkaya? Karena Pak Noh kalau lihat LHP ini memang itu kekayaannya beliau. Dan bukan dari illicit enrichment, bukan dari illegal commission, apalagi kalau sudah ada keterangan dari KPK bahwa itu... Jadi motif mengajukan justice kolaborator kalau begitu apa? Ini motif pribadi saja kah untuk melindungi... Sudah mengajukan apa belum? Melindungi keluarga dan... Konsepnya sudah diajukan. Sudah? Sudah disampaikan pada pembahasan. Dan motifnya apakah motif politik, menarik-narik orang di luar, atau musuh politik mungkin yang mau ditarik. Pengen jadi Nazarudin, udahlah percaya saja. Motifnya untuk melindungi keluarga, karena ada tiga anggota keluarga Pasadiano Panto yang juga terkait. Ada PP 99 mengatakan, seorang akan bisa mendapatkan remisi. Kalau dia mau menjadi justice kolaborator. Memang ini konsep yang sering disebut sebagai pelibergen yang setuju atau tidak. Ada pro dan kontra soal di sini. Tapi bagaimanapun, sebagai naluri warga negara biasa, seseorang yang berada dengan proses hukum, wajar saja. Dia mengambil pilihan sebagai JC tadi itu. Kebetulan ada PP itu. Dan itu selalu membuat orang mengambil pilihan rasional. Karena tidak ada, walaupun ada persoalan, apakah hak seorang menjadi warga binaan, dan sebagainya, itu masih ada kaitannya dengan kasusnya. Saya rasa hak-hak itu kan tetap harus diterima. Karena proses itu harus berakhir ketika ada palu hakim jatuh. Mas Bebri, kapan permohonan ini akan dibalas oleh KPK? Kapan akhirnya KPK akan memutuskan, ya, Setia Novanto akan diberikan justice kolaborator? Pasti masih kita pertimbangan lah sampai dengan saat ini. Dan ketika itu diputuskan, akan dituangkan nanti di tuntutan. Tapi sejauh ini, sebenarnya belum ada keterangan yang cukup signifikan, yang kita terima, terkait dengan keinginan membuka peran pihak lain yang lebih besar. Jadi kalau memang serius, mengajukan posisi sebagai justice kolaborator, maka bukalah semua yang diketahui, jangan kemudian setengah hati, dan setengah-setengah begitu ya, itu tidak akan membantu seseorang yang mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini penting. Tadi diperlihatkan gambar antrian soal, agar orang bisa punya KTP elektronik. Ada hal yang lebih besar dibanding memiliki KTP elektronik. Itu yang kita kaji dulu, dan kemudian 6 poin rekomendasi itu kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Bicara soal KTP elektronik, itu bukan bicara soal kertas ini saja, bukan bicara soal plastik ini saja. Tapi bicara soal grand design yang lebih besar, tentang sistem administrasi kependudukan. Kenapa ini penting? Karena kalau sistem administrasi kependudukan kita benar, maka kita tidak akan bersengketa lagi tentang daftar pemilih pada pemilu misalnya. Kita tidak akan bersengketa lagi tentang orang-orang yang harus dapat bantuan, karena dia tidak mampu misalnya. Kita tidak akan bersengketa lagi ketika ada orang-orang dengan nomor induk yang punya KTP beragam, kemudian menyembunyikan kekayaannya dengan nama-nama yang lain. Jadi bicara soal administrasi kependudukan dan sistem identitas tunggal tersebut, kita sedang mendesain sebenarnya pencegahan korupsi di sana, pencegahan penyimpangan pemilu, distribusi kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu dan berhak mendapatkan, dan banyak hal lainnya. Itu yang dirusak dari korupsi KTP elektronik. Mas Redi, soal JC ini, menurut saya, apa jaminannya perlindungan kepada Pak Noh? Jangan di sini ngomongnya, nanti aja negosiasinya di luar. Tapi bagi saya ada lembaga perlindungan saksi, yang saya rasa penting juga untuk dilengkapkan. Nanti di luar lah, Neku, jangan di sini. Baik, kita nanti akan... Saya belum ngomong, Nek. Waktunya sudah habis. Ya, sebentar dulu. Adakah waktu untuk Bang Fahri Hamda? Saya mau pertama, semua yang dikatakan Febri itu adalah manfaat dari KTP yang telah kita nikmati. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak SBY, kepada Pak Agamawan yang melaksanakan undang-undang untuk mendesain sistem ini, dan itu sudah berjalan. Perencanaannya di DPR, bahkan auditnya di BPK mengatakan, ini semua clean. Audit harga juga di BPKP clean. Jadi menurut saya, drama-dramanya jangan diperbesar. Ya kan, orang-orang main-main Feb, pengusaha Novanto itu selain politisi, dia pengusaha, terpaksa dia ikut begitu-begitu, itu soal lain. Tapi jangan memaki-maki sistem, terserah. Itu belum terbukti. Sebentar dulu. Anda menggunakan... Kamu ngomongan. Kamu ngomongan. Itu belum terbukti. Tapi yang saya mau katakan adalah, kita terima kasih kepada Pak SBY yang telah mendesain, dan sistem ini sukses. Anda dari tadi berterima kasih kepada Pak SBY terus ya. Jadi bertanya-tanya, kenapa Pak Fahri Hamda berterima kasih bolak-balik ke Pak SBY. Yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh tamu yang sudah hadir malam ini di Mata Najwa. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Tapi terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam. Sampai jumpa. Korupsi mustahil dilakukan satu orang saja pasti dirancang dan dinikmati dengan bersama-sama. Mereka bergerak dari hilir hingga ke hulu bagi-bagi jatah tanpa tahu malu. Inilah perampokan berjamaah yang menjijikan, skandal dasyat yang nilainya mengerikan. Peluang emas bagi KPK untuk membuktikan diri bahwa aksi tebang pilih bukanlah opsi. Sudah banyak nama yang disebut dalam dakwaan. Bongkar semua, jangan berhenti di permukaan. Babat hingga ke akar agar tak menjalar, sikat sampai habis hingga mereka tak sanggup meringis. Tak boleh ada toleransi untuk para penjara, hukuman pun tak boleh setengah-setengah. Jika skandal sedasyat KTP elektronik bisa dibongkar pun tas, tak akan ada lagi kasus korupsi yang tak bisa diberantas. Persekongkolan koruptor harus dibikin musnah. Jangan sampai harapan rakyat, malah yang duluan punah. Hukum saja karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi. Apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap bercinta di hukum penjara. Korupsi berjuta masih berkuasa. Prinsip imparsial, tak berlaku lagi. Terti Aldumpai Poni Siapa punya modal, takkan masuk pulih. Mafia hukum, hukum saja karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja karena hukum tak mengenal siapa. Terima kasih telah menonton